Pemirsa sedikitnya, dua orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka di lima Peru pada Sabtu 14 November. Protes terhadap Presiden Manuel Merino berubah menjadi kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa. Para pengunjuk rasa berhadapan dengan polisi anti huru-hara di ibu kota Peru. Terjadi aksi lempar batu dan kembang api yang dilawan petugas dengan menembakkan gas air mata. Menurut kantor ombudsman di lima, setidaknya satu orang ditembak mati dan tiga lainnya terluka dalam kerusuhan yang semakin meningkat. Sebelumnya, Perdana Menteri Antero Flores Oraus mengatakan bahwa pencopotan fiskara atas tuduhan korupsi oleh Kongres yang didominasi oposisi adalah legal dan bahwa penguncian bertenggung jawab atas upaya meredam sejumlah besar pengunjuk rasa di lima. Terima kasih telah menanggung. Menurut, ministro, los reclamos son otros, ¿no? Que este gobierno no lo representa. Si creen que no lo representa, ha sido elegido por quién? Por el Congreso que ellos convocaron a las elecciones. Por la cara de las calles, me siento que su gobierno es ilegitimo. No, no, eso es lo que dirán, pero es legítimo y es constitucional. ¿No toman en cuenta la opinión de la gran mayoría de la población que dice que el gobierno es legítimo y que incluso le pide que renuncie? Acá hay un marco constitucional y legal que nosotros respetamos. Y vamos a seguir respetando. Les pedimos a la gente comprensión. O queremos llegar al caos y a la anarquía y a que haya sucesivos cambios cada 10 días de gabinete. No, disculpen, hay heridos por todos lados. Pero eso no ha sido generado ni por los periodistas, ni por los bomberos, ni por los policías. Ha habido seguramente algunos infiltrados conforme ha manifestado el ministro del interior antes llamado de gobierno el día de ayer y ha mostrado las imágenes, etc. Merino, seorang anggota Partai Aksi Populer Kanan Tengah yang pernah menjadi ketua Kongres, bergerak cepat untuk mengambil sumpah di kabinet baru minggu ini setelah Fiskara disingkirkan pada Senin 9 November. Dia menyerukan ketenangan dan berjanji untuk tetap pada rencana pemilihan presiden pada bulan April. Fiskara, seorang sentris yang tidak berafiliasi secara politik yang populer di kalangan orang Peru, mengawasi kampanye anti-korupsi yang sering menyebabkan petrokan dengan Kongres di negara yang memiliki sejarah pergolakan politik dan korupsi. Mantan presiden tersebut belum dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi yang diajukan terhadapnya selama sidang pemakzulan sebelum penggulingannya. Dari 5 Peru, Kontributor Nusantara TV melaporkan.